Intro Halo selamat pagi, jumpa lagi di berita padang bersama saya Afri Meriana Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda Berikut 3 berita utama pagi ini Empat magari ditimpe dan masraya terendam banjir Mediasi masyarakat Sikabau Pasaman Barat dengan perusahaan sawit berakhir buntung Kantor Desa Batang Kabung, Kota Pariyaman disegel warganya sendiri Evakuasi warga yang terjebak banjir di Nagari Ranah, Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Darmas Raya, Jumat pagi pekan lalu, berlangsung heroik Warga bersama petugas berusaha menyelamatkan warga lain yang terkepung banjir dari rumah mereka Yang berada di tengah perkebunan sawit, termasuk diantaranya beberapa orang anak Kurangnya peralatan serta arus deras dan ketinggian air mencapai 2 meter Membuat evakuasi menjadi sulit Berkat kerja keras dan kerjasama yang kuat, warga berhasil keluar dari kepungan banjir Tak hanya evakuasi warga, petugas juga mengeluarkan sepeda motor yang terancam hanyut Menurut warga, banjir kali ini termasuk yang paling parah sejak 5 tahun lalu Biasanya kawasan itu jarang banjir, meskipun dilanda hujan deras Selain disebabkan hujan yang sangat deras, banjir kali ini juga diperparah adanya banjir kiriman Alam hujan dari sore, akhirnya sampai jam 1 baru hujan itu surut Datanglah banjir, selama ini berapa tahun baru ini yang agak besar Jadi tadi sudah ada anggota yang ke sarang baru di ASP 2 Tapi lewat batu kapur Kurang lebih mulai banjir datangnya itu tadi pagi Jadi ini termasuk banjir kiriman sebenarnya Biasanya kalau di lokasi ini cuma hujan lokal itu jarang terjadi banjir Nah ini baru tahun ini baru terjadilah banjir besar ini Biasanya ini banjir musiman ini sekitar 5 tahun sekali Tapi ini termasuk besar juga lah yang untuk banjir sekarang ini Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dharmas Raya Banjir merendam 4 nagari di Kecamatan Timpeh Ratusan rumah terendam air setinggi 1 hingga 1,5 meter Satu jembatan putus serta melumpuhkan aktivitas warga yang hendak mencari nafkah Ada banjir di Nagari Timpeh Yang kronologisnya sendiri mulai dari jam 10 malam tadi Itu curah hujan sangat tinggi sekali Sehingga pada jam 4 pagi itu air sudah mulai naik Dan memasuki perumahan warga Dan di dalam rumah warga ada yang posisinya sampai dengan 1,5 meter Sehingga memang masyarakat atau warga harus dihungsikan Tidak ada korban jiwa akibat banjir Sedangkan kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan juta rupiah Eko Pangestu melaporkan dari Dharmas Raya Jalan utama menuju kecamatan 5 kota timur Padang Pariyaman Sabtu malam pekan lalu Ambles hingga putus total Seluruh badan jalan laku landiah Yang terletak di Nagari Gunung Padang Alay ini Masuk ke jurang yang cukup dalam Jalan yang biasa ditempuh mobil ini Kini hanya tersisa untuk dilewati manusia Bagi yang membawa sepeda motor terpaksa menggotongnya Dengan sangat hati-hati Jika tidak Jurang sedalam puluhan meter Sudah menanti di kedua sisi jalan Jalan ini menghubungkan kota Pariyaman Menuju Padang Alay kecamatan 5 kota timur Yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas Amblesnya jalan untuk membawa hasil bumi ini Karena tak adanya perbaikan sejak belasan tahun Jalan ini sudah mulai tergerus sejak gempa 2009 Meski sudah sering kali diajukan perbaikan kepada pemdas tempat Namun tak pernah mendapat tanggapan Hujan yang sering terjadi di kawasan ini Terus mengikis badan jalan Hingga akhirnya putus total Warga yang rata-rata adalah petani Kini tak bisa lagi menjual hasil panennya akibat terisolir Sangat menyulitkan Soalnya jalan ini bukan langsung sedikit Putus Jadi kami masyarakat Gunung Padang Alay Khususnya yang menggunakan jalan ini Sungguh memperhatikan Soalnya tidak bisa dilewati Gendarat Rada 2 dengan Rada 4 Jadi hasil bumi Apapun hasil di daerah Gunung Padang Alay ini Tidak bisa dikeluarkan dengan kendaraan Badan Musawarah mengharapkan sekali kepada pemerintah Kabupaten Namun-Naman untuk segera mengambil tindakan Gimana asas ini dapat dilalui secepat mungkin Kondisi jalan ini memang terban banget sih Tapi udah tak semua Karena ada unsur mobil yang banyak yang lewat Untung aja yang tidak memakan korban Ruas jalan alternatif yang juga menghubungkan Pariaman menuju malala Kabupaten Agam ini Terdapat beberapa titik badan jalan Yang juga terancam ambruk Warga berharap Pemerintah daerah Jangan lagi tutup mata dengan kejadian ini Karena membuat masyarakat semakin menderita Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman Sebuah akun media sosial Dengan nama pengguna Nurhayati Nurhayati Menghebohkan warganet Khususnya di kota Padang Lantaran Pemilik akun menyewakan trotoar Untuk berjualan kepada masyarakat di bulan Ramadan Bahkan secara gamblang Perempuan tersebut mengaku sudah turun-temurun Berjualan selama 60 tahun terakhir Hingga menyebut orang asli Tarandam Kecamatan Padang Timur Dalam postingannya Perempuan itu menyebut menyewakan trotoar Yang belakangan diketahui Berada di kawasan Tarandam Tepatnya di samping kantor pegadaian Dengan biaya 500 ribu rupiah per bulannya Postingan tersebut memantik reaksi sejumlah masyarakat Pasalnya pernyataan tersebut bertentangan dengan Perda Kota Padang terkait fungsi trotoar Jumat pekan lalu Puluhan anggota Satpo PP Menertibkan dan razia di kawasan yang berada di dalam postingan tersebut Satu persatu gerobak dan lapak PKL Disita petugas Pemilik akun Akhirnya mengklarifikasi Dan memohon maaf Di kantor Satpo PP Saya yang punya akun memposting di marketplace Trotoar diperjual belikan Saya Saya minta maaf Tanpa ada paksaan dari pihak manapun Saya minta maaf Perbolehkan Trotoar dan badan jalan Dipergunakan untuk berjualan Ataupun mendirikan bangunan Ada sanksinya Dan masyarakat Kota Padang Beberapa hari belakang ini Diresahkan Karena ada Akun di media sosial Yang mengatakan bahwa Trotoar itu bisa diperjual belikan Satpo PP meminta masyarakat Untuk tidak mengalih fungsikan trotoar Yang diperuntukkan bagi pejalan kaki Robi Ham Melaporkan dari Padang Pelatih tim nasional U23 Indra Syafri Sabtu sore pekan lalu Membuka turnamen sepak bola Kelompok umur 12 tahun Di Painan Diikuti 80 sekolah sepak bola di Sumatera Turnamen tersebut Memperebutkan Piala Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Ajang yang digelar untuk mencari Bibit-bibit pesepak bola usia muda ini Dibuka langsung oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri Dengan tendangan pertama Digelar di Gor Haji Ilyas Yakub Rawang Painan Turnamen yang memperbutkan Total hadiah 25 juta rupiah ini Akan berlangsung Hingga tanggal 13 Maret Disaksikan langsung oleh Pelatih tim nas U23 Para bibit muda ini pun Mengeluarkan segenap kemampuannya Turnamen ini mendapat perhatian khusus Indra Syafri Karena sejalan dengan visi PSSI Untuk memasukkan sepak bola Dalam kurikulum pendidikan Hal itu dirasa penting Karena 1-20 rangking FIFA Merupakan negara-negara yang memasukkan sepak bola Dalam kurikulum pendidikannya Kita mau kurikulum itu Juga disebarluaskan Lewat kurikulum yang ada di sekolah Dan ini penyempurnaan Impress tahun 2019 Kemarin hampir rampung Dan kalau itu sudah ditandatangani oleh presiden Kami berharap penyebaran Kurikulum ini harus lebih masif Kenapa kurikulum penting? 1-20 Ranking FIFA di dunia Itu negara-negara yang punya Kurikulum sepak bolanya Pertandingan ini pertama digelar Di pesisir selatan Untuk mencari bakat Dan bibit pemain sepak bola profesional Daerah ini Juga tengah menyiapkan program Sekolah sepak bola Ada di setiap negari Kita fokus ke U12 ya Karena mereka lah nanti Yang akan mengembang masa depan ini Kita persiapkan dari awal mereka Jadi kita punya waktu yang cukup panjang Untuk membenahi Untuk mempersiapkan Keuntungan kebutuhan mereka Di masa-masa yang akan datang Turnamen usia dini ini Selain dapat dijadikan sebagai sarana Untuk menjaring bibit-bibit muda unggulan Juga sebagai ajang mempromosikan Potensi wisata negeri Sejuta pesona ini Arsat Kusnadi Melaporkan dari pesisir selatan Melaporkan dari pesisir selatan Juga 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 Terima kasih.